Intro Shalom Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Para Pemirsa Program Hikmat Pagi GKI Karangsaru yang terkasih Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua Lendungan hikmat pagi pada hari ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia Tetapi sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa Bapak kami yang ada di surga, puji syukur dan terima kasih Karena pemeliharaan hidup kami dari hari ke hari hingga pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami pada hari ini Kami ingin datang kepadamu untuk mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan firmanmu Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Tema hikmat pagi pada hari ini adalah selalu ingat dan waspada Firman Tuhan diambil dari Matius 13 ayat 43 yang berbunyi demikian Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapak mereka Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar Demikian sabda Tuhan syukur kepada Allah Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saat ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Eling Lan Waspodo merupakan petua kearifan Jawa yang berarti ingat dan waspada Petua ini lengkapnya berbunyi Yang berarti seberuntung-beruntungnya orang yang lupa masih beruntung Orang yang ingat dan waspada Petua kearifan Jawa ini dengan bijaksana mengingatkan bahwa orang yang lupa dengan jati dirinya Sebagai ciptaan Tuhan serta hidup mengandalkan dirinya sendiri terkadang juga mendapat keberuntungannya Akan tetapi keberuntungannya tidak akan sebesar keberuntungan orang yang selalu ingat kepada Tuhan Dan yang menjaga hidupnya dari segala kejahatan Karena keberuntungannya orang yang dekat dengan Tuhan itu bernilai kekal Sejatinya Tuhan Yesus Kristus juga kerap memperingatkan murid-muridnya untuk ingat dan waspada Baik terhadap nabi-nabi palsu atau dalam Matius 7 ayat 15 Maupun terhadap ajaran orang farisi dan saduki Matius 16 ayat 6 dan 12 Karena orang-orang jahat dan munafik seperti merekalah yang membuat umat percaya Tidak eling lanwaspodo menjelang akhir hidupnya di dunia Ketika bergumul dalam doa di Taman Getsemani dan mendapati murid-muridnya sedang tidur Ia berkata kepada Petrus Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu Dan mendapati mereka sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging lemah Matius 26 ayat 40 sampai 41 Selalu berjaga-jaga dalam Tuhan sangat penting Supaya umat percaya tidak jatuh ke dalam pencobaan Di kesempatan lain jauh sebelumnya Tuhan Yesus Kristus dalam suatu perumpamaan Tentang lalang di antara gandum Matius 13 ayat 24 sampai 30 Dan penjelasannya dalam Matius 13 ayat 36 sampai 43 Juga memperingatkan murid-muridnya untuk ingat Ia menjelaskan bahwa Ia menjelaskan bahwa Hidup benar dan menjelaskan bahwa Hidup di dalam Tuhan sehingga pada akhir zaman Kelak mereka akan bercahaya seperti matahari Dalam kerajaan Allah Sedangkan orang-orang fasik dan jahat akan dikumpulkan Dan diminasakan dalam dapur api kekal Bapak Ibu Saudara mari kita berjaga-jaga Menantikan kedatangan Tuhan dengan selalu ingat dan waspada Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih untuk peringatan yang Tuhan ingatkan kembali Bagi setiap kami Anak-anak Tuhan untuk waspada Berjaga-jaga dengan pengajaran-pengajaran di dunia Yang banyak mengacaukan iman kita Tuhan kami mau sebagai anak-anak Tuhan Saat ini kami mau berjaga-jaga dan waspada Ajari kami juga ya Tuhan Untuk dapat menjadi berkat Bagi orang-orang di sekitar kami Agar kehadiran kami bisa memancarkan Kasih penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami Dan saat itu Tuhan kami mau melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami Dalam satu hari ini Apapun yang akan kami lakukan Dan apapun yang akan kami kerjakan Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Ternyata Tuhan saja yang berkarya di dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bapak Ibu Saudara selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa